Kamu ingin simit? Simit? Tidak sayang, tapi aku akan coba sedikit Halo guys, balik lagi di channel Meri Anil Dan hari ini tuh Hari Idul Adha Itu Idul Adhanya Di rumah mertua Kakeknya Anil itu Kurban sapi Kakeknya Anil yang di desa juga Dia kurban kambing Tapi jauh banget Kakeknya Anil yang di Sakarya kurban sapi Sekarang kita mau Motong-motongin daging sapinya Setelah motongin daging sapi Kita mau masak Yang pasti kita masaknya ala Turki Gak ala Indonesia So, tonton videonya So guys, jadi hari ini Kita lagi Motong-motongin Daging kurban Daging kurban Jadi kakeknya Anil itu Dia kurban sapi Dia bersamaan sama Saudara-saudaranya Dan kita dapat Daging kurban banyak banget Tapi separuhnya Sudah kita bagikan Ke tetangga dan ke orang Yang membutuhkan Dan sisanya Kita ambil Untuk kita masak Lalu kita akan bagikan Ke saudara-saudara terdekat kita juga Dan inilah penampakannya Adiknya Anil Dan tantenya Anil Lagi ngotong-ngotongin Daging kurbannya Kakeknya Anil Kurban sapi ya Karena kurban sapi itu kan Untuk 7 orang Dan ini Stiknya Kita dapat Stik juga Di dalam sapi tersebut Kayak gini tuh Sudah banyak banget Nanti kita akan bikin Barbekiwan juga So guys Jadi ini tantenya Lagi misahin Daging untuk digiling Jadi daging giling Sama daging yang untuk Dibikin Masakan ala Turki Dipotong-potong kotak-kotak gitu Kayak gini Ini penampakannya Dan Disini Nah Ini ada Hati Sapi Dan Gaji ya Disitu tuh Kalian bisa lihat sendiri Kita pisahin semuanya Nggak kita satuin Dan Ini tulang bulu Uh Banyak banget Sekerasek gede Ini tuh enak banget Kalau dibikin iga Yuhuu Yummy Yummy Dibikin soap juga enak nih Mantap banget Dibikin bakso juga Guys Kita lihat Aku panen lagi dong Ini aku Panen Raspeberry Ini tuh kelihatannya Enak Dan emang beneran enak Tapi Ini tuh asem Enaknya Dibikin sele Jadi nanti Mertua aku Mau bikin ini Sele Untuk aku Dibawa ke Angkara Mantul banget pokoknya Guys Informasi aja nih buat kalian Jadi Kalau kalian beli daging sapi Sama daging ayam Di supermarket Atau Di pasar Turki Terutama di Angkara Eee Di kota lain juga ya Mungkin Itu tuh Baunya tuh pasti Nggak enak banget ya Karena aku ngerasain sendiri Dan teman-teman aku pun Sama ngerasain bahwa Daging disini tuh Baunya amis aja gitu loh Kalau kita beli di pasar Atau di supermarket Tapi Sekarang Aku punya daging kurban ini Dan baunya itu Nggak seamis itu gitu loh Dan kata suami Karena Emang Ini tuh fresh Daging kurban Jadi yang nggak terlalu bau Dan kalau di supermarket Atau di pasar Itu nggak terlalu fresh Jadi baunya tuh Kayak amis Dan menyenang seperti itu Dan Nanti kedepannya Kita mau beli daging Di kasap aja Karena kalau di kasap itu Katanya Dagingnya langsung dipotong Jadi Nggak terlalu bau Nanti Insyaallah Setelah Idul Adha Kita mau coba Beli disana aja Kita mau cari Di Angkara Gitu Wah ini udah jadi Dagingnya dipotongin Udah mulai banyak banget nih Dipotongin kotak-kotak Kita hari ini Mau bikin Makanan Turki Namanya Kaburma 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 itu masaknya Tanpa minyak Jadi Masaknya itu Pake gaji Si daging sapi ini Lalu kemudian Dimasukin dagingnya Nanti Tonton videonya saja Sampai akhir Kita masak bareng-bareng ya Teman-teman Kalau dilihat-lihat Kok berasa jadi juragan daging ya Dagingnya banyak banget Tulang belulang Tulang belulang Nanti kalau aku lagi nyantai Aku mau bikin Sob iga Dan sob bakso Airnya pake ini Mantul banget Simit dilihat I just wanna try Very little Tamam You can try mine Come Sayang why you don't close Close La Close first Discipline Okay, I will make different style, fokus-fokus. Just don't do the Bible. Ta-da, like this. Hey, udah mulai masak. Jadi kita masak gajih sapi tanpa minyak. Jadinya kayak gini ya, kita mau bikin kavurma. Kavurma itu makanan khas Turki yang dimana kalian bisa ngikutin juga guys, kayak gini. Tuh, kita oseng-oseng gajihnya sampai benar-benar si minyaknya itu keluar dan sampai wanginya semerbak. Oke, kita tambahin lemaknya lagi ya gajihnya karena kurang banyak. Hehehe. Jadi kalian bisa tambahin sesuatu hati kalian ya. Kalau kalian coba di rumah. Dan sekarang kita masukin dagingnya seperti ini ya guys. Tuh. Lalu kalian harus aduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Sampai dagingnya itu benar-benar berair banget gitu loh. Pokoknya aduk sampai rata. Jangan sampai gosong. Dan apinya itu harus medium ya. Jangan kebesaran, jangan kekecilan. Nih guys yang ini, ini masih setengah matang ya. Ini masih belum cukup matang dan airnya pun belum cukup banyak gitu. Kalau udah detik-detik mau matang itu biasanya airnya itu udah mulai ke atas. Terus dagingnya udah mulai agak kecoklatan. Dan kalau udah matang itu, si airnya itu udah benar-benar meresap. Jadi dari yang gak ada airnya, terus ada airnya hingga gak ada airnya lagi. Kayak gitu guys. Kita bikin lagi di panci berikutnya. Jadi kita bikinnya dua panci. Tuh ini gajinya guys. Kayak gini tuh. Jadi ini tuh benar-benar tanpa minyak ya masaknya. Benar-benar alami pokoknya mahal. Nah guys. Jadi ini airnya udah mulai banyak. Dan dagingnya udah mulai coklat ya. Tuh kan. Lalu kita masukin garam aja. Dan bumbunya itu benar-benar garam aja. Gak usah pakai yang lain-lainnya ya. Terus aduk-aduk lagi sampai airnya meresap dan gak ada airnya. Tuh ini udah mau matang guys. Ini dikit lagi matang ya. Pokoknya airnya harus sampai benar-benar meresap dan gak ada benakan air lagi. Kayak gitu guys. Sekarang kita mau mulai makan. Dan ini yang punya aku, aku makan yogurt sedikit aja. Ini makannya kayak gini. Kita mau siap-siap makan ini yogurt. Dan ini ada bone cheese dan ini ada roti. Orang makannya pakai roti juga. Selamat makan. Kita makan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Yooo Smar, Jeki. Bye again. sub indo by broth3rmax